Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, apa kabar semua? Tulur-tulur, rekan-rekan, kawan-kawan dimanapun Anda berada Kudakan selalu sehat dan juga banyak rezeki Bersama saya di channel Cang Bilek Kali ini Cang Bilek memreview keadaan sungai guys Sungai yang dimana? Sungai ini adalah sungai yang mengalir dengan lancarnya Dikarenakan tidak bisa mengalir guys Dikarenakan karena banyak dedaunan rumput Jadi airnya tidak bisa mengalir dengan lancar Atau mungkin airnya tersumbat karena dedaunan Dedaunan yang menyebabkan Dimana kalah nantinya kalau musim hujan Menyebabkan banjir guys Banjir yang akan dampaknya menjadikan musibah pada semua orang Jadi seperti apa? Disini bersama Mbak Satiman Sang pembasmi dan juga pembersih rumput guys Ini adalah Mbak Satiman Beliau adalah juru kunci makam serta pembersih sungai Yang mana sungainya itu rumpun atau mungkin airnya tidak bisa mengalir Jadi ini Mbak Satiman tukangnya Tukangnya pembersih Ini guys Ini kondisi sungainya guys Yang mana sungai kecil ini adalah Banyak kotoran Banyak rumput-rumput dedaunan Sehingga mengakibatkan Airnya tidak bisa mengalir dengan lancar guys Ini kalau dibiarkan Mungkin kalau musim hujan Musim rendeng Mungkin akan mengakibatkan Pertama banjir Karena apa guys Karena dampaknya pada manusia guys Pada orang Jadi Intinya pokoknya tidak banjir guys Nah seperti ini Suasana Sungai kecilnya guys Banyak dedaunan Banyak rumput Ini membutuhkan waktu kurang lebih Satu minggu guys Ini seperti ini kondisi sungainya Airnya tidak kelihatan Dikarenakan banyak dedaunan Banyak rumput-rumput Yang menutupi Airnya Sungainya Jadi Kondisinya terlalu Terlalu tidak enak dilihat guys Dari sini sampai ujung sana guys Semua Terdapat Rumputan Dan juga terdapat Daun-daunan Yang seharusnya Dipotong Seperti ini guys Nanti kalau Rumput-rumputnya dibersihkan Airnya jadi mengalir Seperti ini Seperti ini Dikit demi sedikit Suasana sungainya Akan mengalir dengan lancar guys Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton